Sampai ke sana Selamat sore teman-teman Ini kita lagi di jalan Profesor M.Yamin Kota Baru Dapatnya di samping MTS 2 Pontianak Di depan TK Darul Fatah Nih ada jual ini nih Ada ayam Ini ayam bakar ya Bu? Ayam sambal Ayam sambal Ini ikan? Ikan ini disambal juga digoreng Ini tongkol 13 Ini daun lubi Ini apa Bu? Itu kurap Ini daun keladi Sayur keladi ini ya? Ini daun lubi juga Nah kalau ini Bu? Ini kuahnya untuk sambal ikan Boleh dilihat Bu ya? Boleh Wah Apa-apa aja nih Bu isinya Bu? Tomat, jebawang bombay, cabai hijau Waduh Ini? Ini gembung Ikan gembung ya Ini goreng Ikan tongkol Ikan tongkol ini ya? Iya di sambal ini Sambal manis kali ini Bu ya? Iya Kalau yang ini? Ini ikan nila, ini ikan geronggong Ikan apa? Geronggong Geronggong Bu boleh sebutin harganya 1-1-1 Bu? Oke Mulai dari sini Bu? Kalau yang ini berapa nih? Ini 5 ribuan Jadi sayur-sayuran ini 5 ribuan ya? Ini 17 17 ribu ya? Ini 15 Bedanya apa? Ini anu paha ini dada Oh jadi kalau dada ada 17 Lebih besar Paha 15 Kalau yang ini? Ini tongkol 13 13 ribu ya? Iya Kalau ini ikan ini? Ini gembung 5-10 Berarti 2 ribu satunya ya? Asin ke? Asin ke? Asin ya? Goreng-goreng basic? Garing-garing ya? Ini? Ini 35 Satu potong ini 35 ribu ya? Satu ekor 35 ribu ya? Iya Kalau yang ini? Ini 20 ribuan Kalau yang ini? 15 ribuan Kalau yang ini Bu? Ini sama 5 ribuan Wah ini apa nih Bu? Ini bayam Wortel? Bayam sama itu, labu sama labu kuning Labu kuning ya? Iya Ini sop 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 ya? Iya Sop Wah segar Pakai biun ya? Iya Kalau yang ini Bu? Itu sayur rasam Sayur rasam Ini sop juga? Ini Bu soto Tempe bacem Bu ya? Iya seribu Seribu rupiah ya? Iya Kalau yang ini? Mie ini? Mie kita paling murah 5 ribuan Oh bisa 5 ribuan ya? Ini apa Bu? Soto? Ini soto 5 ribu Soto Pakainya nggak? Sayur doang? Sayur doang Ini Bu? Sambal tahu Sambal tahu Oke Sambal tahu ini Kalau yang ini? Itu sambal terong Sambal tahunya berapa harganya? Rp 5 ribu Semua pokoknya Rp 5 ribu Wah sambal terong enak nih Sambal terong Manis nih Bu ya? Iya Sambal terong Itu lode Ini sayur lode Sayur lode Ini santan gitu Bu ya? Iya Santan Ini nangka Wah ini nangka nih Iya Gula yang nangka nih ya? Iya Waduh Enak-enak nih Ini? Periang Periang Ini ikan apa nih? Ini ikan bilis Digoreng Wah bilis nih ya? Lagi musim perhatian ini ya? Lagi bilis di Mari Bu juga? Iya Ini? Ini pacri nanas Pacri nanas Dalu bi juga Ini tahu empong Tahu jawa Tahu jawa Bu ya? Tahu apa Bu? Ini Mari Bu juga Tahu jawa tahu empong Tahu empong Ini? Ini keladi Keladi lagi ya? Iya Total ada berapa jenis sayur nih Bu? 20 bulan 25 20 jenis sayur ya? Waduh Enda Kalau lauknya Ada 5 kali ya? 5 lebih Tuh dihitung sama lauk-lauknya 20-an? Udah bulan Oke beli apa yang? Beli apa? Beli sayur-sayur ya? Kekladi 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 ya itu Bu Kekladi itu Kekladi itu Berapa? Wow Ini kalau penampakan dari sini Banyak banget nih pilihan sayurnya Kita mau lihat dari belakangan ini Kekladi 哪i sayur-sayurnya, sampai ke sana ini yang beli rame-rame ini, ibu-ibu semua karena ini jualannya lauk-lauk-lauk sama sayur-sayuran oke selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang ini salah 3 yang kita akan coba satu persatu ini terong 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 sambal pedas kalau ini tahu jawa ini tau jawa ini 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 sayur keladi kita coba coba saya keladi tarah oke coba saya keladi tadaam ini ini saya keladi ini sebenarnya salah satu menu spesial emak-emak ya, emak-emak ada yang suka banget sama saya keladi emak-emak, ibu-ibu muda, suka banget karena saya keladi ini rasanya itu ciri khas banget dan kalau dimasak itu memang harusnya seperti ini paling cocoknya seperti ini apa ya, kayak merah-merah gitu ya kayak asam pedas gitu ya coba aja langsung, kita cicipin ini bagian bongkol yang kerasnya nih kita cobain yang gak bongkol yang keras dulu ya hmmm empuk banget bongkol yang keras ini sebenarnya teksturnya mirip-mirip banget kayak ubi ya cuma lebih lembut dari ubi dan lebih rasanya itu kebelah ada rasanya gitu kita cobain bagian batangnya lihatnya keladi itu gak cuma ubinya aja yang bisa dimakan batangnya juga bisa dimakan ini batangnya, cobain pakai batang keladinya hmmm yang kenyal-kenyal kayak kayak ada air-air lainnya kayak berdendir gitu tapi manis gurih banget cobain lagi menu yang lain nah kita cobain si terong ini terong baladonya terong ini sebenarnya salah satu sayuran yang enak banget digoreng aja gitu udah manis tapi ini dibuat kayak ada bumbu-bumbunya gitu cobain aja langsung terong balado oke biar gak bosen makanan-makanan ringan kita cobain secara feoran supaya lebih sehat ya sebenarnya bener si terongnya itu aja sendiri terongnya aja sendiri itu udah manis jadi yang buat rasanya agak pedes asin sama gurih itu dari bumbu-bumbunya ya enak enak sebenarnya lebih enak digoreng aja biasa oke coba lagi yang ada yang ada jadi coba lain si tahu jawa nah ini tahu jawa itu baru tahu ya tahu jawa itu ternyata bentuknya banyak-banyak gini tuh kalau tahu pun tenangnya itu bentuknya bulat-bulat dan enggak kotak-kotak kotak-kotaknya itu gede-gede nah kita cobain satu ya pertama kalinya makan tahu jawa nih udah ada yang terpotong nih ambil sedikit langsung aja cobain wah ini bumbunya bumbu gulanya itu ngeresap banget ke dalam tahunya karena tahu itu kan teksturnya banyak apa ya banyak celah-celah di dalam tahunya gitu jadi kuahnya itu ngeresap ketahunya pas saat dibakar itu sempercah enak banget ini enggak pedes sih lebih kemanis tapi agak tampilan merah-merahnya pada tampilan pedes gitu oke guys gitu dari video dari gue jangan lupa buat lu semua buka puasa harus pakai sayur oke jangan lupa tonton terus video-video kita jangan lupa buat di like di komen dan juga di subscribe channel kita sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax